Hai everyone, di depan saya sudah ada TWS dari Clear, brand baru yang baru pertama kali saya coba. Penasaran? Let's check it out! Nah, ini nih. Jadi akhirnya kita nyobain TWS dari brand baru lagi ya guys. Oke, ini adalah Clear dengan tipe ROM NC ya, which is NC-nya seperti yang kalian tahu itu stand for noise cancelling, jadi dia sudah mendukung NC ya guys, di TWS-nya ini. Sebelumnya, thank you juga untuk Soundbeats yang sudah mengirimkan demo unit Clear ini ke saya untuk saya review. Nanti kalau kalian mau cek link pembeliannya, saya sudah setekannya video di deskripsi, jadi kalau kalian cocok, langsung sikat aja guys. Oke, balik. Nah, ini Clear ROM NC ini kayaknya merupakan entry level ya, dari brand Clear ya, dengan dibanderol dengan harga sekitar 840 ribu, nggak murah-murah banget ya, cuma nggak masuk ke harga premium juga, jadi entry level ke medium lah ya, posisinya di harganya. Dan Clear ini sendiri juga sudah ada tagline-nya sendiri ya, jadi dia ada tagline-nya on the moment. Jadi ketika kita mendengarkan TWS dari Clear ini, nggak pakai lama, kita langsung lihat aja ya, isi pakai pembeliannya, kita dapat apa aja. Inside the box dari Clear ROM NC, kita dapat TWS Restart Teaching Case-nya, kita dapat Quick Guide ya, dalam bahasa Inggris, cara menggunakan dari Clear ROM NC, kalau kalian mau baca-baca. Kemudian kita dapat empat pasang eartips ya, dengan ada berbeda bentuk nih guys, jadi untuk yang tipe CPR, kita dapat SML ya, ini SL, M-nya udah langsung pasang di TWS-nya, dan kita dapat dua pasang eartips lagi, yang model panjang ya, jadi itu dalam ukuran medium dan large. Jadi kalau kalian lihat nih ya, yang satu tuh diberikan CPR begini ya modelnya, yang satu bentuknya tips yang kayak ya, yang biasa. Jadi nanti kalian coba-coba aja, yang mana yang terbaik untuk mendapatkan shield di kuping kalian, dan yang enak fittingnya di kuping kalian sendiri. Nah, yang herannya sih, dia rupanya tidak menyatakan kabel charger ya guys, tapi ini kan sudah USB Type-C, mungkin kalian udah punya juga di rumah, tapi dia tidak menyatakan kabel, charge-nya agak aneh juga sih biasanya, TWS-TWS-nya masih menyatakan kabel ya, tapi it's okay lah ya guys. Oke, kita singgirkan, nanti kita akan langsung bahas mengenai TWS-nya. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya, kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru di saya, tolong juga di-share video ini ya guys, ke temen-temen kalian, agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas support-nya selama ini. Dari desainnya sendiri deh, hadir dengan warna abu-abu doff gini ya guys, which is itu bagus sih, nggak fingerprint magnet, di bagian atasnya dia ada imbus dari mereknya clear ya, which is ini standar banget sih, kalau dari sisi casingnya ya, dari sisi dimensi juga cukup pocket friendly ya, nggak terlalu bulky banget, jadi bisa dikantongin dengan aman, dan uniknya dia, colokan USB Type-C-nya di samping nih guys, bukan di bagian belakang atau di bagian bawah, tapi di bagian samping. Ini unik aja sih, beda dengan kebandingan yang lainnya. Jadi kalau dari sisi desainnya sih standar aja ya, nggak terlalu ada yang unik atau membedakan dengan TWS-TWS lain. Kemudian di bagian depan dia ada satu lampu LED indikator ya, which is kalau misalnya baterai kalian nih masih di atas 20%, dia tetap putih, ini nyalanya kalau di bawah 20% dia akan merah, dan ketika kalian charge ya, kalau misalnya belum penuh 100%, dia akan muncul tanda merah seperti ini guys, dan hanya kalau kalian udah charge full aja, dia berubah jadi putih, itu aja sih. Jadi indikatornya sederhana banget di lampu LED indikator yang satunya ini. Oke, kemudian kita dari bentuk TWS-nya, jadi tutupnya oke ya, juga cukup premium, dan buka tutupnya juga nggak loncer ya, kesannya nggak murah-murahan banget ya, dan ini udah magnetic lock, udah aman, kemudian kita keluarkan TWS-nya guys. Dia jadi kayaknya udah ada magnetic lock-nya juga, dan di sini seperti yang kalian lihat ya untuk desain TWS-nya sendiri ya, dia ini cukup bulky loh guys, dan ini angle tips yang disertakan ya, yang ceper, sedangkan round tips, kalau kalian nggak cocok kalian pake round tips, di sini ada indikator left and right, ada charging pin-nya di sini, kalian kiri, dan dia juga ada indikator left and right-nya lagi di sini. Oke, di bagian atasnya, di bagian touch control-nya, dia juga udah ada embossed brain clear-nya ya, jadi aman-aman aja. Dan di sini unit-nya dia kayak ada bertangkai nih guys, cuma kecil banget, dan ini pas banget nih di telinga kalian nanti masuknya, seperti yang terlihat di gambar ini ya, jadi fitting-nya tuh pas banget, jadi ininya pas masuk di kuping. Dan untuk dari sisi fitting-nya sih, di saya sih aman-aman aja ya, tapi ini kalau saya bilang diperuntukkan untuk yang medium sama large ear ya, kalau untuk yang small ear mungkin agak ada problem ya, karena housing-nya cukup besar dan akan kelihatan menonjol banget di telinga kalian, berarti untuk medium sih aman-aman aja seperti kuping saya, fitting-nya oke, secret fit-nya dapet, saya pakai untuk jogging, lari, itu aman-aman aja sih, nggak gampang copot. Dari sisi comfort juga enak loh guys, nggak terasa intrusif sama sekali di telinga, pas banget, karena dudukannya di rongga telinga saya. Dari sisi konektivitas, dia juga udah mumpuni banget nih guys, dari spek-nya ya, jadi dia udah mendukung dari Bluetooth 5.2, plus kodec-nya dia mendukung SBC dan aptX Adaptive. Nah sayangnya untuk yang pengguna iOS, dia kayaknya belum mendukung AAC nih, which is itu advanced audio coding yang digunakan oleh iOS untuk high quality-nya, kayaknya dia belum mendukung AAC, tapi untuk yang pengguna Android, untuk SBC dan aptX Adaptive, jadi udah aman-aman banget ya, jadi kualitas kodec-nya juga udah mumpuni di situ. Dan dia bisa dipakai secara individual nih, baik left maupun right, jadi enak banget kalau saya bilang, untuk playtime-nya 5 jam, which is itu saya rasa si Average aja ya, nggak terlalu istimewa banget. Dan yang paling mengecewakan, kalau menurut saya sih, tambahan additional charging case-nya nih, hanya di 10 jam. Wah, ini emang dibawa rata-rata sih, rata-rata kan udah hampir di atas 20 jam ya, yang disediakan oleh pesaing-pesaing TWS lain di harganya. Dan sayangnya kenapa dia cuma menyediain 10 jam, jadi total playtime-nya hanya 15 jam, dengan bantuan dari charging case-nya. Itu yang saya sayangkan sih, padahal bentuk charging case-nya ini kan juga cukup gede ya, nggak kecil-kecil amat. Dan keuntungannya, walaupun dia ada kelemahan itu, dia udah menyediakan fast charging guys. Jadi kalau TWS kalian udah habis baterainya, kalian tinggal letakkan di charging case selama 5 menit, dia langsung bisa memberikan playtime tambahan sebanyak 1 jam. Nah, itu yang kelebihan yang dimiliki oleh Clearroom NC ini ya guys. Nah, untuk dari sisi charge-nya sendiri, dia hanya mendukung USB Type-C ya, dia belum mendukung wireless charging. Kemudian, kalau bagi kalian yang demen kegiatan outdoor nih, olahraga, dia perlindungannya udah di IPX4 ya, jadi itu perlindungan standar banget, hanya untuk sweat dan splash proof, dan belum bisa untuk intensitas air sedang pun banyak. Nah, untuk driver audionya sendiri yang dipakai, dia pake ukuran 5,8 mm ya, Single Dynamic Driver dengan Neodymium. Nanti kita akan bahas bagaimana kualitas yang dihasilkan dari Single Dynamic Driver ini. Drom NC juga sudah dikong oleh apps ya, baik di iOS maupun di Android. Jadi kalian tinggal install aja, ada Play Store maupun App Store, nama apps-nya itu Clear Plus, kita langsung buka aja ya. Jadi kita langsung pairing dengan TWS-nya, kita ambil apa-apa-apa-nya seperti ini, kemudian dia ada menu pairing. Jadi pertama-tama kita disambut dengan kapasitas baterai dari TWS-nya, baik kiri maupun kanan, kebetulan ini udah 100%, tapi sayangnya dia nggak menunjukkan kapasitas dari charging case-nya nih. Dan kemudian menu selanjutnya adalah menu Ambient Noise Control, ya seperti kita tahu, bahwa si Clear Room NC ini sudah memiliki Active Noise Cancellation ya guys. Jadi default apps-nya ketika dibuka, selalu Noise Cancellation-nya itu on. Jadi kalau kalian mau ubah ke Ambient Noise, kalian tinggal sliding-nya nih guys. Jadi Ambient Noise-nya sendiri jika ada leveling-nya dari 0-10, jadi otomatis kalau ketika kalian geser ke paling kanan, otomatis NC-nya mati. Karena Ambient Noise kan jelas pumping suara luar masuk ke telinga ya, jadi otomatis NC-nya off. Nah untuk kualitas NC-nya sendiri, saya bilang sih cukupan aja ya. Jadi kalau untuk Wind Noise Reduction, dia masih kurang banget, karena ketika saya pakai jogging masuk banget nih, jadi kurang rekomen untuk kalian gunakan untuk sepeda atau motor, itu pasti masuk ya. Karena kalau saya bilang sih, kualitasnya cukupan aja. Jadi dia memang bisa meredam ya suara kendaraan yang lewat, atau suara mesin, tapi ya segitu aja sih cukupan. Nggak lebih dari itu, jadi masih berasa kurang ya. Begitu pula dengan Ambient Noise-nya. Memang suara luar masuk, ketika kalian dengerin musik dengan suara rendah ya, tapi ketika kalian up di volume 50% ke atas, otomatis suara luar juga tenggelam sama musik kalian, dan Ambient Noise-nya jadi percuma. Dan walaupun kalian sudah sampai level 10 ya. Jadi kalau menurut saya sih, kualitasnya di harganya ini, ya cukupan aja. Nggak bisa menyaingi yang top tier kayak SM4, maupun Momentum 3 sih, nggak bisa. Jadi dia pas di situ aja. Kemudian menu selanjutnya, dia ada equalizer juga ya guys. Dan dia menyediakan ada 5 preset equalizer, yang kalian bisa pilih di sini, maupun kalian bisa custom guys. Custom-nya dia menggunakan kayak 5 band parametric equalizer seperti ini ya. Dan ini adalah settingan yang saya gunakan, yang menurut saya cocok dengan serena musik yang saya dengarkan, which is nanti kita akan bahas di bagian sound impression. Kemudian menu selanjutnya, dia ada player control ya. Ketika kalian mendengar ke musik, kalian bisa atur juga play post atau previous next song-nya langsung dari apps-nya ini. Dan menu selanjutnya, dia ada di setting ya. Jadi kalian bisa rename device, terus bisa update firmware juga. Di sini app language-nya juga kalian bisa pilih ya, mau Chinese atau English. Begitu pula di voice prompt-nya guys. Jadi voice prompt-nya juga kalian dikasih pilihan untuk Chinese maupun English. Kemudian dari touchpad control-nya, dia juga bisa modified. Sebenarnya untuk touch control-nya ini udah lengkap ya guys. Dari play post, previous next song, bisa kecilin volume, nyalain ambient mode, itu semua udah bisa diatur dari touch control-nya. Dan dia menyediakan customize, which is saya bilang ya customize seadanya aja sih. dia untuk menyediakan untuk double tap sama triple tap, baik left maupun right. Cuma pilihannya udah terbatas yang di sini aja. Jadi kalian mau pilih yang mana nih, untuk menunya left sama right. Cuma yang saya bikin bingung sih sebenarnya untuk di menu touch control-nya adalah untuk besar kecilin volume. Besar kecilin volume itu sebenarnya dia menggunakan double tap, which is tap yang kedua, kalian hold. Untuk besarin atau kecilin, baik dari sisi TWS yang kanan maupun yang kiri. Cuma ini yang jadi kendala buat saya nih. Ketika kemarin saya coba, saya pencet hold lamaan, malah justru bukan suaranya yang mengecil, malah kadang TWS-nya yang jadi off. Jadi memang benar guys. Jadi kalau TWS-nya ini, kalian bisa off-in langsung dari TWS-nya. Ketika kalian touch hold lamaan nih, otomatis TWS-nya akan jadi mati. Nah which is itu kalau udah mati, mau nyalain lagi, nggak bisa dari TWS-nya guys. Kalian mesti masukin dalam casing-nya, keluarin baru on. Jadi kemarin kejadian pas saya jogging, saya mau besar volume malah jadi mati. Jadi sepanjang jalan sisanya mati deh. Jadi saya bikin bingung aja sih, mustinya nggak usah double tap lah. Hold, touch and hold aja, mustinya terbesar kecilin volume seperti hal-hal TWS-nya lainnya. Kalau itu sih kendala yang saya hadapi ya, di task control-nya. Kemudian force assistant juga bisa on. Kemudian di sini, yang terpenting juga ada user manual guys. Jadi kalau kalian bingung ya, mau fungsiin dari ClearRomancy ini gimana, kalian nggak perlu rapat-rapat, buka kertas yang disertakan di kerdusnya, kalian bisa langsung cek di apps-nya. Ini udah lengkap banget guys. Cara menggunakan dari ClearRomancy ini, baik dari task control-nya, maupun segala macamnya, udah kalian bisa baca langsung di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke, itu aja sih untuk menu dari apps-nya dari ClearRomancy ini. Sebenernya nggak terlalu banyak gimmick sih dari apps-nya ya. Cukup informatif dan to the point. Tapi ya seadaannya aja, kalau menurut saya nggak lebih dari itu. Saya sertakan juga microphone test yang dihasilkan dari ClearRomancy ini ya, dalam keadaan quiet maupun noisy environment, sehingga kalian bisa menilai sendiri nih, mengenai kualitas microphone yang dihasilkan, apakah cocok dengan kebutuhan kalian sendiri. Silahkan kalian simak tes microphone berikut ini. Microphone test, ClearRomancy in quiet environment. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. This is what you hear from ClearRomancy. ClearRomancy in quiet environment. This is what you want to test for ClearRomancy in quiet environment. I want to see the microphone this is what you hear from ClearRomancy in quiet environment. Latency-nya atau noise lag-nya juga lumayan aman ya, untuk ClearRomancy ini ya, karena dia udah pake aptX adaptive, yang which is itu udah 80 ms biasanya lag latency-nya. Dan ketika saya coba untuk main game, dengerin musik, atau watching movie, ini nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada yang noticeable lag yang mengganggu di sound-nama gambar yang dihasilkan. Jadi aman-aman aja sih menurut saya untuk dari sisi latency-nya. Kita masuk dari sound impression yang dihasilkan oleh ClearRomancy ini guys. Jadi pertama kali yang saya dengarkan dari TWS ini adalah kekedapan suaranya nih guys. Jadi bukan dari segi noise cancelling-nya, maksud saya kekedapan suara lebih karah kayak kita mendengarkan musik itu di dalam suatu studio, bukan di ruang terbuka. Jadi bener-bener hening, black background-nya dapet, dan dia kayak sunyi-senyap aja gitu, dengerin dari TWS ini. Jadi memang sesuai tagline-nya ya, yaitu on your moment, jadi kesannya kita lagi di dunia kita sendiri gitu loh. Nah karakter TWS ini memang warm ya, jadi neutral to warm, bukan yang sisi bright, dan dari sektor low-nya juga cukup bagus ya guys. Jadi deep-nya dapet, punchy-nya dapet, cuma kalau saya bilang masih kurang panci, kurang berentum kalau untuk bass head nih. Cuma kalau untuk yang gak tahan-tahan bass, ini sih enak banget sih guys. Menurut saya sih cukup empuk ya, impact-nya dapet, deep-nya dapet, cuma memang kalau buat saya kayak kurang berasa nendangnya aja dikit lagi nendangnya. Cuma ya itu memang bisa diatur dari sisi EQ sih. Jadi dari custom EQ, kalau kalian merasa bass-nya kurang nendang sesuai selera karya, kalian bisa tingkatkan di custom EQ-nya guys. Nah, untuk dari sisi mid-nya sendiri, dia memang bass-nya itu rada melebar ya, ke mid ya, tapi gak banyak, masih kelihatan clear juga, tapi itu membawa vokalnya jadi tebal. Jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk yang clear romansi ini lebih cocok untuk vokal-vokal cowok dibandingkan perempuan. Dan dia posisinya itu juga, saya bilang sih, rada mundur ya. Jadi rada mundur sedikit ya, ke tengah, tapi dia yang jelas bukan maju ya, karena agak tenggelam dengan instrumen lainnya, jadi dia ke mundur. Dan jadi less intimate aja sih, kalau dengerin vokalnya, kalau dari sisi clear romansi ini. Nah, tapi untuk dari sisi high-nya juga begitu guys. Jadi kalau saya bilang sih, crips-nya kurang dapet nih, kurang entry-nya kurang dapet, kalau kita pakai settingan fat-nya, bawaan dari si clear romansi ini. Makanya, ini saya sertakan juga ya, setting equalizer yang saya pakai ya, jadi biasanya saya bump sedikit nih, di low-nya, biar dip-nya lebih dapet, karena saya nggak tahu yang suka, yang donder di telinga, yang bleber-bleber, nggak terlalu demen-demen banget, jadi saya penting dip-nya, sub-bass-nya biar dapet ya. Terus saya bump di upper-mid dan high-nya nih, biar lebih crips-nya dapet, string-nya dapet, biar lebih dinamis aja, untuk selera musik saya sih. Jadi makanya saya gunakan equalizer seperti di gambar ini ya, saya bump seperti itu, biar untuk mendapatkan lebih extra crips-nya, dibandingkan kalau EQ flat yang bawaan dari clear romansi ini. Kalau untuk dari soundstage sama staging sih cukupan aja sih, menurut saya sih, jadi kadang-kadang memang masih berasa numpuk ya, masih belum, karena clarity-nya kurang dapet ya, kalau saya bilang di sini detail-nya kurang dapet, jadi kadang-kadang instrumen masih berasa numpuk, cuma secara overall sih didengarnya masih oke aja sih, kalau untuk diri clear romansi ini, jadi kalau paling pas, saya bilang dengerin untuk lagu idiom juga masih masuk, lagu pop masih masuk, sebenarnya sih ini kategorinya terus all-rounder sih, cuma kalau untuk lagu-lagu vokal, mungkin agak kurang intimate aja sih, jadi kayak lagu-lagu audifal ya, mendingin vokal, kayaknya sih ini kurang cocok, jadi ini lebih-lebih ke lagu-lagu mainstream, lebih cocoknya, untuk dari clear romansi ini. Oke, itu aja, review saya kali ini untuk TWS clear romansi ini, semoga dapat membantu kalian untuk menentukan, apakah TWS ini cocok dengan kebutuhan dan serial kalian sendiri, dan jangan lupa, saya sudah sedangkan link pembeliannya di video deskripsi, dari Soundbeats ya tentunya, jadi kalau kalian memang cocok, langsung sikat aja, check out dan beli TWS ini. Oke guys, thank you for watching, stay safe, stay healthy, bye-bye. sub indo by broth3rmax